Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, menerbitkan teguran lantaran anak Rafi Ahmad yakni Rayanza Malik Ahmad turut isi acara sahur. Rayanza Malik Ahmad muncul dalam tayangan acara Saurans yang tayang di Net TV beberapa waktu lalu. Terlebih, Rafi Ahmad juga tidak menunjukkan rasa bersalah dan justru berdali serta bangga anaknya ikut acara tersebut. Hingga akhirnya KPI berikan teguran dan menyebut acara sahur yang diisi oleh keluarga Rafi Ahmad telah melanggar soal klasifikasi umur. Sebab tontonan itu untuk usia 13 tahun ke atas, tetapi malah menampilkan Rayanza yang masih berumur 2 tahun. Sanksi tersebut merujuk kepada peraturan KPI nomor 01P KPI 03 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 1. Dalam aturan tersebut, acara live yang terdapat anak-anak di bawah umur dilarang disiarkan jika lau melewati pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sayangnya saat aturan ini terbit, program Saurans itu ternyata sudah selesai syuting pada dini hari tadi. Terima kasih, selama ini kami selalu bersama saat sahur. Kami pengisi acara beserta kru mohon maaf lahir dan batin. Kata Rafi Ahmad, Kamis, 4 April 2024. Rafi Ahmad merasa bangga dengan pencapaian Rayanza Malik Ahmad atau Rayanza yang sedari kecil sudah terjun ke dunia entertain. Walau kerap dicibir eksploitasi anak, Rafi Ahmad tetap membanggakan Rayanza yang sudah sering menjadi bintang iklan serta syuting. Apalagi, Rafi Ahmad juga menghadirkan Rayanza dalam salah satu program sahur di televisi. Meski sudah terjun ke entertain, Rafi tak ingin memaksakan Rayanza untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang artis terkenal. Sebab, suami Nagita Slavina itu sempat trauma saat membesarkan Rafathar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.